Pertahanan udara Ukraina sukses menangkis serangan udara musuh. Dua rudal jelajah kaliber dan satu UAV serang sahet 136 dihancurkan hari ini. Menurut Divisi Komunikasi Strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, ada 35 bentrokan pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Novolyhorivka di milayah Luhan. Ke arah Bahmut, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Klitschivka di wilayah Donetsk, kata pernyataan itu. Ledjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 464 pesawat terbang, 246 helikopter, 6.085 kendaraan udara tak berawak, 433 sistem rudal pertahanan udara, 11.492 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.042 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.424 motor militer khusus kendaraan telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada, tanggal 23 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 259.630 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuhnya pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut Divisi Komunikasi Strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.378 tank, 8.521 kendaraan tempur lapis baja, 5.361 sistem artileri, 724 sistem peluncuran roket ganda, 495 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.356 drone, 18 kapal, 7.790 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 802 peralatan khusus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!